Kita ke informasi terakhir pemirsa forum kerukunan umat beragama FKUB Kabupaten Sanggau menggelar silaturahmi tokoh, lintas agama dan etnis di Aula Kantor Kementerian Agama Sanggau pada Senin 10 April sore kemarin. Silaturahmi tokoh, lintas agama dan etnis itu bertujuan untuk membangun kebersamaan agar Sanggau tetap rukun, harmonis, aman dan damai menjelang pemilu 2024. Silaturahmi tokoh, lintas agama dan etnis Kabupaten Sanggau ini berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Sanggau pada Senin sore. Silaturahmi diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sanggau mengusung tema membangun sinergitas dalam rangka menolak politik identitas dan politisasi agama di rumah ibadah. Ketua FKUB Kabupaten Sanggau, Pendeta Suyono Asun menyampaikan silaturahmi ini bertujuan untuk membangun kebersamaan agar Sanggau tetap rukun, harmonis, Sanggau aman dan damai. Ia juga mengajak seluruh umat beragama masyarakat Sanggau umumnya untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan menghindari politik identitas dan tidak menggunakan sarana tempat ibadah sebagai tempat untuk kampanye. Kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama berkepentingan untuk yang pertama mendukung agar pemilu itu boleh berjalan dengan baik. Yang kedua menjaga keharmonisan umat beragama supaya umat beragama tidak terjebak dengan politik identitas dan juga tidak menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye. Karena kita tahu bahwa keharmonisan itu, kerukunan itu perlu dijaga dan tidak harus dirusak dengan kepentingan-kepentingan sekelilingi orang ataupun kepentingan-kepentingan pribadi. Di tempat yang sama, Ketua Bapak Selu Kabupaten Sanggau, Alipius mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya untuk meminimalisir. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada pemilu 2024. Ia menyampaikan memang pada saat ini politisasi agama belum ditemukan kasusnya. Tidak tidak demikian, ia juga mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama mematuhi ketentuan peraturan yang ada tentang pemilu. Kalau kami dari bawah selu, tentu menyambut baik sekali kegiatan ini. Dan memang ini adalah bagian dari upaya kita dalam proses pencegahan, pelanggaran pemilu, pemilihan tahun 2024. Ini saya yakin ketika kegiatan ini kita lakukan dengan serempak dengan berbagai kalangan, saya yakin Sanggau yang merupakan rumah kita dalam proses pemilu ini akan berjalan dengan baik. Theodardus dan Pak Jarbaharipon TV memberi tekan.